Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kronologi perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pik 2 Teluk Naga, Tangerang, Banten. Empat tersangka diringkus polisi, termasuk dua penadahnya. Empat pelaku perampokan toko jam tangan mewah ini digiring penyidik subdi jahatan ras di Treskrim Umum Polda Metro Jaya kehadapan awak media pada Jumat sore. Masing-masing pelaku ditangkap di tempat terpisah di lokasi persembunyianya di wilayah Jawa Barat. Otak pelaku kejahatan perampokan telah merencanakan perampokan tiga minggu sebelumnya dengan mendatangi toko berpura-pura sebagai pembeli. Dalam aksinya ia berhasil menggasak 18 jam tangan mewah, semilai 12 miliar rupiah lebih. Kalau kami sampaikan bahwa salah satu di antara penadah ini merupakan adik ipar daripada tersangka utama Haka. Dan yang dua ini adalah teman-teman bermain daripada tersangka Haka. Dan termasuk teman bermain daripada adik ipar yang sudah kita... Sebelumnya setelah tiga hari buron, seorang pelaku perampokan jam tangan mewah tak berkutik saat digrebek polisi di sebuah kamar hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Tim Sudit Jatan Ras Polda Metro Jaya langsung menggeledah isi tas pria tersebut. Hasilnya polisi mendapati 12 jam tangan mewah dari 18 jam yang dirampok. Perampokan terjadi di lantai dua sebuah toko jam tangan bernilai ratusan juta rupiah di kawasan Pantai Idah Kapuk 2 pada 8 Juni lalu. Tersangka menodongkan senjata tajam kepada seorang pekerja wanita, lalu mengikat tangannya. Di lantai satu tersangka juga mengikat tangan tiga orang pegawai pria di toko tersebut.